Kasus penyebaran hoax atas tersangka Ratna Sarumpait telah dinyatakan lengkap oleh aparat Polda Metro Jaya. Pada Kamis siang, Ratna dipindahkan dari tanaman Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berdasarkan keterangan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyampaikan bahwa berkas kasus penyebaran hoax atas tersangka Ratna Sarumpait telah dinyatakan lengkap atau P21. Argo menyampaikan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ratna Sarumpait telah diperiksa kesehatannya. Hal ini sebagai tanggung jawab mereka atas proses penyidikan terhadap kasus penyebaran hoax tersebut. Jadi surat kemarin sudah menyatakan bahwa polda material sudah lengkap atau dari COVID-19 P21. Jadi kemarin sudah kami terima surat P21-nya tentu hari ini. Tentu hari ini kita akan menyerahkan persahabatan barang bukti sebagai tanggung jawab penyidik. Setelah ada pembetuan P21, hari ini kita akan menyerahkan sebagai tanggung jawab penyidik adalah persahabatan barang bukti. Perjalanan panjang kasus hoax Ratna Sarumpait bermula dari sandiwara soal lebam di wajah yang diklaimnya karena penganiayaan. Namun akhirnya terungkap bahwa memar di wajah Ratna ternyata hasil operasi plastik. Pengungkapan hoax tersebut berbuntut penahanan Ratna Sarumpait di Mapolda Metro Jaya. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta.